Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam Tandan Berduri Kembali berjumpa bersama kami channel Bekebun 78 Terima kasih anda masih menyaksikan Video-video yang kami sajikan dan semoga Video-video yang kami sajikan dapat Bermanfaat bagi anda semua Nah teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan Membahas suatu topik dimana Ini menjadi pertanyaan dari salah satu Penonton channel Bekebun 78 Yang menanyakan mengenai Penggunaan garam atau pemanfaatan Garam di lahan berawah Seperti apa Manfaatnya kemudian apa dampaknya Akan kita bahas pada video kali ini Selamat menyaksikan Jadi teman-teman Bertanam kelapa sawit ini Kini banyak dilakukan Para petani di daerah Rawah Memang sebelumnya daerah kawasan Ini terbangkalai begitu saja Karena masih banyaknya tanah-tanah mineral lainnya Tanah-tanah daratan yang kering Tetapi seiring dengan semakin banyaknya dibuka Lahan-lahan perkebunan sawit baru Maka lahan-lahan mineral ini Semakin menipis dan berkurang Oleh karena itu Oleh karena itu Para petani sekarang ini banyak menggunakan lahan-lahan yang ada Seperti lahan-lahan rawa yang memang banyak air Dan memang sebenarnya tidak cocok untuk banyak tanaman Tetapi para petani tetap menanam sawit-sawit ini di lokasi lahan berawa yang dimana kita ketahui kadar garamnya ini sangat tinggi sekali Nah teman-teman Tanah rawa ini mengalami pasang surut Bukanlah jenis yang ideal untuk bertanam sawit Karena seperti disampaikan tadi Kadar garamnya tinggi Yang berpengaruh terhadap akar tanaman Kemudian ini akan menyebabkan kesulitan dalam menyerap air dan unsur hara lainnya Tentunya dampaknya adalah Tanaman sawit ini daunnya akan mengecil Dan kelihatan mengering atau terbakar Namun teman-teman Berdasarkan penelitian para ahli Pada daun dan jaringan batang tanaman sawit yang tumbuh di rawa Atau di pesisir pantai misalnya Ini ditemukan unsur-unsur nitrogen Kemudian natrium Kemudian juga klor Kalsium Besi Magnesium Kuprum dan seng Yang meningkat Dibanding pada tanaman sawit yang tumbuh di tanah-tanah mineral Sedangkan untuk unsur pospor dan kalium Di tanah berawa ini Berdasarkan hasil penelitian tadi Sangat minim Nah berdasarkan hal tersebut Maka Untuk pupuk Yang penting Bagi tanaman sawit Di daerah rawa ini Adalah pupuk yang mengandung pospor dan kalium Sedangkan unsur lainnya ini sudah tersedia Sehingga tidak perlu ditambahkan lagi Karena apa? Karena kelebihan unsur pada tanah berawa ini Akan membuat tanaman Yang namanya oper dosis kelebihan Tentunya Akan berpengaruh terhadap Produktivitas dari Tanaman itu sendiri Nah ini menjawab pertanyaan dari Rekan-rekan kita yang mengatakan Bahwasannya Apakah Pupuk Garam Ini tepat Apabila kita berikan pada tanah berawa Nah seperti yang disampaikan di awal Bahwa Tanah berawa ini sudah cukup Mengandung natrium Dan juga sudah cukup Mengandung klorida Jadi sebaiknya Memang tidak tepat Kita berikan pada Lokasi tanaman yang berawa Karena tentunya akan Membuat tanaman tersebut oper dosis Kelebihan Sehingga produktivitasnya juga Akan Terganggu Jadi disini Sebaiknya kita menggunakan Pospor dan kalium Yang disemprotkan ke daun Terutama pada Tanaman yang masih muda Ini sangat dianjurkan sekali Mingat unsur ini sulit Diserap oleh akar Yang tumbuh pada Daerah dengan kadar garam tinggi Jadi apabila kita memberikan pupuk Dengan menabur pada daerah berawa Ini tentunya Proses penyerapannya Akan lambat Sehingga memang sebaiknya kita Pada tanaman-tanaman masih muda Ini bisa kita lakukan pada Penyemprotan pada daunnya Nah kemudian yang paling penting juga Teman-teman Untuk tanaman Berawa ini adalah Bagaimana kita mengupayakan Untuk membuat saluran air yang baik Agar apa? Agar tidak terjadi Penggenangan Air yang tergenang Yang tentunya akan mempengaruhi Proses pertumbuhan dari Tanaman Karena apa? Jika ada tergenang air Ini akan menyebabkan Terjadi penumpukan Natrium klorida Yang berlapis-lapis Nah inilah yang menyebabkan Kelebihan Natrium klorida Akan berdampak buruk Pada tanaman tadi Bagaimana kita melihat Bahwasannya Tanda irigasi itu baik Pada lahan Pasang surut misalnya Tanda berawa ini Nah ini dapat kita lihat Dalam Ketika waktu Surut Dan kemudian air tergenang Ini bagaimana kita mengupayakan Agar air tersebut Kering Oleh karena itu kita perlu Membuat saluran-saluran air Sehingga ketika air tergenang Maka Air tersebut akan mengalir Melalui saluran-saluran tadi Sehingga tidak akan tergenang Di lahan yang Kita Tanami sawit tersebut Dan kemudian teman-teman Yang faktor lain yang perlu kita perhatikan Juga adalah Bagaimana kita menanam Ini misalnya di tengah-tengah sawah Atau Di tengah-tengah rawa lainnya Bagaimana kita meninggikan Posisi tanah Membuat gundukan Tanaman sawit kita tadi Berada di atas gundukan Sehingga dia tidak tergenang Oleh air Ini apa? Karena Akar ini dapat Mencengkram salinitas Akibat kadar garam yang tinggi tadi Kemudian juga kita bisa memberikan Tanah abu Atau pupuk abu Yang juga akan membantu Menetralkan derajat asam Di tanah rawa tadi Sampai saat ini Memang teman-teman Belum Hasil penelitian Belum bisa menemukan Kelapa sawit Yang cocok Untuk dilakukan Penanaman di tanah-tanah Berawam Kalau tanaman-tanaman jenis lain Ini sudah dilakukan Penelitian oleh para ali Banyak tanaman-tanaman Yang bisa ditanam Di lokasi berawam Misalnya Tetapi untuk sawit Ini sampai saat ini Memang belum Bisa ditemukan Jenis sawit Yang memang khusus Di tanam Atau varietas khusus Yang bisa ditanam Di tanaman berawah Oleh karena Kita harus memperhatikan Hal-hal tadi Di antara Jangan Lebih banyak Kita memberikan Pospor dan kalium Karena memang Pospor dan kaliumnya kurang Kemudian kita membuat Gundukan Kemudian juga Bagaimana kita membuat Proses salinitas Airnya baik Irigasi airnya baik Sehingga tidak Terjadi Penggenangan Jadi demikian Teman-teman Jadi kita sampaikan Bahwasannya memang Sebaiknya pupuk Garam Demikian juga Dengan pupuk Ajinomoto Memang sebaiknya Tidak kita terapkan Pada tanah berawah Demikian Semoga bermanfaat Nah teman-teman Telah kita saksikan tadi Video Pemanfaatan garam Di lahan Yang berawah Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatian Anda Salam Tandan Berduri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih